Oh, kali ini kita saksikan Pemirsa Adam Aguver tadi yang coba melakukan oleh Marcado, ini dia top scorer, lagi sama FC di musim lalu, masuk ke bawah musim, dia mengetat 9 gol dari 11 pertandingan di Malaysia Super League. Runner-up terbaik. Oh, sangat baik Pemirsa. Terlupa dari offside, kita lihat refleks aeronopak Wichemart ini, walaupun usianya sudah tidak muda lagi, tapi tetap berkelas. Oh, ini offside kita lihat, terlalu cepat Jet Drew dapatnya. Ini Jet Drew, pemain muda berusia 20 tahun. Jadi pemain yang memang menuju target ya, di sisi kanan penyerangan MacArthur FC. Tapi kita lihat tadi, Pak Kaisu ini dia. Dia cukup cerdas ya untuk tidak ambil bola, dia cuma tutup badan saja. juga Kastan Heira. Keputusan dari Purko, hanya Purko, itu adalah polandia, itu berbagai kelompok Rusia di nasional polandia. Kita lihat, sudah mulai dapat momentum ya, Sabah FC. Dan ini Daniel Ting. Pemirsa sudah dilakukan Daniel Ting. Di tengah perik matahari ini, Ini PR besar ya, buat seorang keeper untuk bisa mengantisipasi bola-bola udara. Ini asetis ini menjadi salah satu keuntungan atau hal yang harus kelas pada itu di sana. Ya, sih. Selamat datang. Lalu, tunjuk saja. Bola Ferry Lufahmi. Di tengah perik matahari ini, PR besar ya, buat seorang keeper untuk bisa mengantisipasi bola-bola udara. Gelau kepada Drew. Ini upaya serangan yang bisa sejauh berbaik dari Canda. Daphia, itulah dia kewincang, Daphia. Ketenangan dan plus yang sangat baik dari Daphia. Ya, kesalahan dari sahabat adalah membiarkan Daphia berbalik badan. Betul. Ini kita lihat. Ada Daniel Ting ya, ini terlalu jauh ya Daniel Ting kepada Jet Drew. Sehingga Jet Drew punya waktu untuk memberi kumpang kepada Daphia. Kita lihat, jauh sekali. Daniel Ting justru lebih dekat dengan Gabriel Perez ya. Terlalu dempet. Dan memang walaupun tadi sekilas secara posisi sebetulnya Drew tipis sebetulnya. Di garis kepanan dari Sambai MC.